Intro Sahabat kuraga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas di segmen yang pertama itu tentang ruh yang gentayangan ya Apakah ada atau enggak sebenarnya ya Kemudian nanti di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang sholat sunnah teman-teman Banyak sekali sholat sunnah Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Bila untuk semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua Kita akan hubungi kembali Ustadz Taufiq Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, berapa lama waktu sholat sunnah rawatib? Mohon penjaraannya Ustadz Allah SAW mengatakan barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat Ya dalam sehari semalam, ya ini sholat yang mengiringi sholat wajib Yaitu sholat sebelum juhur 4 rakaat Kemudian setelah suhur 2 rakaat Sehari semalam Sebisanya seorang muslim Hendaknya menjaga sholat rawatib tersebut Berkaitan Tentang waktunya Sholat rawatib itu adalah Di saat orang sebelum melaksanakan sholat fardu Ya seandainya di masjid itu sudah komat Maka di saat itu tidak lagi ada pelaksanaan sholat rawatib Dan makanya kita anjurkan kepada setiap masjid Untuk memperhatikan waktu itu Jangan terlalu cepat Ya setidaknya ada 5 menit atau 10 menit Sehingga memberi kesempatan bagi kaum muslimin Untuk menjaga sholat rawatibnya Berkaitan dengan sholat rawatib di waktu subuh Nabi SAW mencontohkan bahwa beliau S.A.W. setiap saat menjaga 2 rakaat sebelum subuh tadi Bahkan ketika safar pun Nabi SAW tetap sholat sunnah rawatib Sebelum subuh Dan ketika beliau melakukan sholat itu Beliau membaca surat Al-Kafirun Kemudian rakaat kedua surat Al-Ikhlas Kemudian setelah itu beliau istirahat sejenak Ya sejenak tidak sampai tidur Lap tidak mungkin 5 atau 10 menit Maka dianjurkan untuk seperti itu Tapi jika masjid di sekitar kita Ya menggunakan standar tertentu Maka kita mengikuti ya kebiasaan di masjid kita Yakni ketika masjid itu sudah komat Maka sudah habislah sholat waktu untuk seseorang melaksanakan sholat rawatib Kecuali mungkin dia memiliki uzur tidak melaksanakan sholat wajib di masjid Atau mungkin wanita yang tidak melaksanakan sholat wajib di masjid Maka kapan saja dia melaksanakan sholat fardu Maka di saat itu silahkan dia melaksanakan sholat rawatib Begitu juga dengan orang yang terbiasa menjalat melaksanakan sholat rawatib Mungkin suatu saat dia memiliki halangan tertentu Misalnya dia sakit perut atau buang air gitu Atau ada keperluan yang sangat mendesak Sehingga membuat dia terlambat melaksanakan sholat fardu Misalnya di waktu subuh dia sakit perut nih Kemudian adhan sudah selesai adhan dan komat Dia tidak mendapatkan waktu untuk melaksanakan sholat rawatib Maka silahkan dia melaksanakannya setelah selesai sholat subuh Seandainya di masjid itu tidak terjadi fitnah Atau tidak menjadi suatu permasalahan di kalangan kaum muslimin Karena ketidaktahuan mereka maka tidak ada masalah Tapi jika terjadi kericuhan maka silahkan laksanakan sholat rawatibnya di rumah Dan sholat rawatib yang terbaik dilaksanakan di rumah Jika memungkinkan kalau jarak antara rumah kita itu bersebelahan dengan masjid Maka silahkan sholat sunnah rawatibnya di masjid Di rumah maksud kami Kemudian melaksanakan sholat wajibnya di masjid Wallahu ta'ala alam Iya syakran jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jawabannya masya Allah Teman-teman Ini Masya Allah ternyata ya Walaupun dia Sholat sunnah gitu ya Tapi ternyata banyak sekali kutamannya Seperti yang disampaikan Ustaz Taufik tadi bahwasannya Apabila kita nih melaksanakan full sholat sunnah rawatib Sepanjang satu hari satu malam di antara sholat fardu ya Maka kalau kita lengkapi itu semuanya Kita akan dibangunkan sebuah rumah ya Akan dibangun sebuah rumah di syurga Masya Allah teman-teman Jadi bukan karena dia sementang-mentang dia sunnah gitu kan Terus kita bisa sepele nih dengan Apa namanya Dengan ganjarannya gitu kan Ternyata luar biasa loh Dibangunkan sebuah rumah Kalau ternyata kita di dunia ini gak sempat bangun rumah Udah sempat kita dibangunkan rumah di syurga teman-teman Jadi Ini merupakan sebuah kutamannya masya Allah Yang harus kita lakukan juga ya Dan terkait waktunya Sholat rawatib ini Sholat sunnah rawatib ini dilakukan Apabila memang sifatnya Ada yang kobliyah ya Sebelum sholat fardu Maka dia dilakukan sebelum kita sholat fardu Biasanya kalau di masjid-masjid itu Ada ini ya teman-teman Ada countdown ya Atau hitung mundur Menuju ikomah setelah azan Biasanya 10-15 minit Maka itulah waktu kita untuk melaksanakan Sholat sunnah rawatib Namun Beberapa masjid juga melakukan kebijakan Apabila memang waktu Walaupun waktunya sudah habis Tapi masih ada Jamaah yang melakukan Sholat sunnah rawatib Maka akan ditunggu terlebih dahulu Nah ini mungkin Perlu kita apa juga ya Edukasi atau kita Sampaikan Kepada Badan kenaziran Atau pengelola masjid Yang belum Apa namanya Memberikan kesempatan kepada jamaah Dengan memberikan waktu Atau lain sebagainya Bahwa sholat sunnah rawatib Itu merupakan salah satu Kutaman juga Untuk kita kerjakan Namun ini juga Bukan berarti Kita selaku jamaah Bisa semena-mena ya Karena setiap masjid itu Biasanya Ada Apa namanya Ya kita katakanlah Kebijakan ya Kebijakan sendiri-sendiri Namun kita sebagai jamaah Juga harus ngikut Dan kita juga Gak bisa Oh yaudah Gampang lah Maksudnya jangan menyepelekan juga Karena Sebaik-baiknya kita Ya ketika azan Kita langsung bergerak menuju Masjid Atau bahkan sebelum azan Lima menit sebelum azan Kita udah Stay gitu ya Udah stand by Udah ready lah gitu ya Mau sholat gitu Ya Allah Alhamdulillah teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program halus Ustaz Bolehkah memutus silaturahmi Dengan orang munafik On penjara nefas